Penulis Asma Nadia resmi meluncurkan buku ke-108 miliknya berjudul Jangan Bercerai, Bunda, Sabtu, 9 Desember 2023, lalu. Novel yang diadopsi dari sinetron salah satu stasiun televisi itu mengangkat keresahan masyarakat akan tingginya angka perceraian di Indonesia. Mungkin nanti Anandanya yang akan bertanya. Oper jam tayang gimana-gimana, yang stabil gitu. Betul, di awal kita di jam 9, kemudian di oper jam 10, bahkan sampai sekarang tayang sampai jam 12 kadang saya bilang ini yang nonton saat pam sih. Tapi tetap aja kita alhamdulillah bisa bertahan sampai sepanjang ini pastinya sudah ada penontonnya dan mudah-mudahan semakin membaik. Kecuali film gitu ya, di tayangan 90 menit. Tapi ketika di sinetron dan berharap ini bisa sepanjang mungkin menjadi tontonan dan tuntunan, ya kita stretch, problem kita stretch bahkan ada problem-problem, istilah kita problem kitchen. Problem kitchen itu problem yang ada di seputar rumah tangga dan itu hal kecil aja masalah mungkin sendal jepit itu menjadi problem gitu. Itu problem kitchen. Nah, jadi kan sekarang ada yang misalnya aduh sinetronnya gini-gini, yaudah mau nonton sinetronnya hayo ya, sinetronnya menurut saya spesial ya. Mau baca novelnya juga hayo ya, secara pesan ya, lebih kurang ya diangkat sama. Tapi teman-teman semua yang... Action buat laki-laki gitu. Kalau perempuan pasti tuh, tiba-tiba kalau terbuka gitu, tiba-tiba nyuci piring lebih sering. Karena menyembunyikan air mata dan isap gitu, dibalik ucuran air cuci piring ya. Kemudian di kamar mandi, di kamar mandi, di kamar lama gitu kali ya. Masak pun juga bisa... Iya, iya, iya. Jadi menarik yang tadi Mbak tanyakan, kalau di sinetronnya ada gak episode yang mungkin mengatakan... Ekspresi rupa, ada, ada, ada. Itu terjadi ketika Arga, Arga itu tokoh dirga ya. Kalau di sini dirga-dirga ya. Tokoh suami dari Adila ketika sudah sekelah. Di bagian nenek aja ya, itu cukup sofi aja. Sebelumnya, kalau saya bilang, saya gak bisa ngelangkai gata-gata, Awal gitu dari cerita gitu kan. Jadi kita juga, ya dari tim kreatif ya, teman-teman produksi, kita juga mikir setelah ini, what nih gitu ya. Karena krimax yang lain itu sudah kita pakai di beginning gitu. Tapi ini juga yang akhirnya menurut Asma baik. Mungkin yang melatar belakangi, pasti rasanya sama, hancurnya sama. Mungkin, saya rasa begitu. Cuma bedanya penyikapan aja, yang keluar berbeda. Ya sok-sok dikuat-kuatin lah. Mungkin ya, tapi saya rasa samalah semuanya. Masuk aman, manis juga gitu ya. Karena memang harus... Ya gitu-gitu, ada itunya sih. Mbak, aku kembali ke salam. Ada yang mau nanya mungkin? Atau curhat? Mbak, boleh nanya mbak. Ada yang mau kalah mbak. Ada yang mau kalah mbak. Ada yang mau kalah mbak. Saya di depok soalnya. Atau kalau ada yang udah mau beli kolnya? Tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mau nanya, mau nanya. Kalau mau nanya atau mbaknya? Silahkan mbak. Kan itu problemnya. Ketika nawah itu buruk, kemudian dilakukan, dijalanin. Ya bisa disebut begitu gitu ya. Dan ada setelah itu terjadi, kemudian pilihannya tidak lebih baik. Menyesalnya luar biasa. Dan hancurnya juga luar biasa. Tapi untuk kembali sudah gak bisa. Itu sih kalau di sinetron ya. Itu ada kok. Episode-episode itu juga dibahas cukup panjang. Bahkan sampai sekarang. Nah iya. Iya, boleh. Siap. Makasih mbak. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!